Dan Fas'alu Ahlat Rostok ini saya saling berdiskusi Secara mendalam, kemudian dipresentasikan Kembali kepada masing-masing Bila dia merajikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wabad Akhi ukh tifillah Mirsa Fatwa TV Dan semuanya kaum muslimin Alhamdulillah Hari ini di Dewan Fatwa Mengadakan kembali sidang kita yang kejelapan Di tengah pandemi memang Kenapa? Pertama Permasalahan-permasalahan umat ini Tidak akan berhenti Bahkan semakin hari Permasalahan dan problematika Itu semakin banyak dan semakin banyak Tentu permasalahan ini membutuhkan Solusi dan jawaban secara syari'i Yang kedua Duduknya para asatidah Ini adalah ibarat nutrisi Bagi otak Duduknya mereka Ini adalah mengasah kembali keilmuan mereka Tentu ketika duduk bersama Keilmuan itu akan semakin terasah Ketika duduk kembali Maka kemampuan ilmu mereka akan semakin hidup Dan semakin hidup sehingga umat ini Akan mendapatkan solusi yang terbaik Dari problematika yang mereka hadapi Solusi-solusi secara hukum syari'i Tentu bahasan-bahasan yang dibahas dalam masalah ini adalah Tetap berpijak pada koridor syari'i yang menjadi Pijakan dan sistem yang telah ditetapkan oleh Dewan Fatwa Tidak keluar dari dalil syari'i Kaedah-kaedah para ulama' Walaupun di tengah pandemi Karena sudah satu tahun ini kita tidak duduk Semakin banyak problem Dan kita pun sangat membutuhkan nutrisi ilmu Ibn Qayyim mengatakan ilmu itu kehidupan Dan duduknya para asatidah Ditambah dengan tamu-tamu dari para ustad-ustad yang lain Alhamdulillah disini ada ustad Aminur Faiz Ada ustad Mubarak dan Mu'allim Ada ustad Ali Bawazir Yang menambah khazanah keilmuan kita Dan menambah diskusi ini semakin hangat Dan dalil-dalil yang diterapkan akan semakin kuat Sehingga kita bisa memberikan yang terbaik buat umat ini Barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada masing-masing Bila dia merajahkan sebuah Bila dia merajahkan sebuah